PENYAHLAH IBLIS Matius 4, Ad 10 Maka berkatalah Yesus kepadanya, PENYAHLAH IBLIS, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis dalam bahasa Ibrani artinya penuduk atau musuh, merupakan penghulu malaikat yang diciptakan dengan sempurna dan baik. Dia ditunjuk untuk melayani tahta Tuhan. Namun sebelum dunia dijadikan, dia memberontak dan menjadi musuh besar Tuhan dan manusia. Ketika memberontak kepada Tuhan, Iblis mengajak sekelompok malaikat yang lebih rendah tingkatnya, yang sesudah kejatuhannya barangkali dapat dikenal sebagai setan-setan atau roh-roh jahat. Iblis dan banyak anak buahnya ini, kemudian dibuang ke bumi dan angkasa di sekitarnya, dan menjalankan pekerjaan mereka di lingkungan itu atas izin Tuhan. Iblis juga dikenal dengan nama si ular, telah menyebabkan kejatuhan umat manusia. Kerajaan Iblis adalah suatu kerajaan kejahatan yang sangat teratur, dan menguasai kerajaan angkasa. Malaikat-malaikat yang telah jatuh, umat manusia yang belum dilahirkan kembali dan dunia ini. Iblis tidak maha kuasa, maha hadir, atau mahatau. Karena itu, bagian besar kegiatannya ditugaskan kepada setan-setan. Yesus datang ke bumi ini, untuk membinasakan segala perbuatan Iblis, mendidikan kerajaan Tuhan, dan mebebaskan kita dari kuasa Iblis. Oleh kematian dan kebangkitannya, Kristus sudah mulai mengalahkan Iblis, dan dengan demikian, memastikan kemenangan mutlak Tuhan atasnya. Pada akhir jaman, Iblis akan dikurung di dalam jurang maut selama seribu tahun. Setelah dibebaskan, Iblis akan berusaha untuk terakhir kalinya menggulingkan Tuhan. Hal ini akan mengakibatkan kekalan Iblis terakhir, sehingga ia dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Pada saat ini, Iblis berperang melawan Tuhan dan umatnya, serta berusaha untuk menjauhkan orang percaya dari kesetiaan kepada Kristus, dan membawa mereka ke dalam dosa dan perbudakan kepada sistem dunia. Orang percaya, harus senantiasa berdoa agar mereka dibebaskan dari Iblis. Tospada terhadap segala tipu, muslihat dan pencobaan Iblis, serta melawan dia melalui peperangan rohani, sambil tetap tegak di dalam iman. Mari, katakan kata-kata yang sama seperti Yesus katakan kepada Iblis. Enyahlah Iblis. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.